Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kesempatan ya mau lihat lagi kayak gimana pasta dilihat fitinya kamu tadi kerja di salah satu perusahaan jadi teknisi ya bagi apa bagian staff ya akunya minda nanti takutnya gajian kamu buat salon aku Oh pacaran 2 langsung nikah konteks dalam cara jadi kamu dari pacaran aja sudah minta-minta sama orangnya pacar-macam apa yang seperti itu hari gini pacaran saya nggak akan pernah biarkan anak saya kalau udah dewasa kamu minta-minta pacar kamu jangan papa sama mamanya punya kalau nggak bisa kamu kerja dari uang dulu dong nggak coki kamu yang nyember-nyember kayak layangan barusan kamu bilang dia nggak mapan macam apa kau bilang dia tidak mapan ini dari semuanya kamu masih kurang sayang Nindi apa yang kurang umurnya masih muda kan kamu pasti berapa sayang umurnya sekarang saya 23 23 231 kamu juga satu nanti duit kamu bener sih habis di shopping doang kamu mapan gak sih sebenarnya ada wanita mapan enggak enggak ya Anda mencari aku nyari yang mapan nah bagi aku dia masih kurang ah coba kita dengerin positif aja ya sama saya mau nanya 123 saya mau nanya sama rumah dedek apa dedek ingin kamu sampaikan untuk Miki tinggal di mana Beb saya di rumah tinggalnya dimana di rumah di rumah tahu aku juga tinggal di rumah di rumah tetangga Jakarta di Jakarta saya di daerah Bekasi kalau lampunya nyala bawa ke rumah ya tenang aja bawa ke rumah Oke dedek nanti kita ketemu dan ketiga kalau kamu masih bertahan kalau mati lampu ya dan bisa kami segera kembali dengan rauhnya terakhir ada apa ya ada bintang tamu juga segera kembali kalau matahari tenggelam tapi kita aku jangan punya tenggelam untukmu pria single saya melihat ada lima di kiri lima di kanan yang lampunya sudah mati jangan pernah mengejarkan semangat aku berada masih sisa 20 lampu yang menyala dan kita masuk ronde yang ke tiga tapi sebelum kita masuk perawannya ketiga ada baiknya kita putarkan dulu sebuah video yang mengisahkan tentang kisah cinta yang aku ingat dari Tania dia itu orangnya cantik lucu dan cukup dewasa ini pertemuan kedua kita setelah pengen teknial disini kesibukan aku bekerja aku bisa juga dapetin waktu untuk jalan sama Tania yang aku suka dari dia itu dia masih muda tapi dia bisa berhasil dengan pekerjanya sekarang aku harap pertemuan kita kali ini kita dapat mengenal satu sama lain kamu tahu nggak aku ngajak kamu kesini mau ngapain aku mau ngajak kamu main biliar hari ini seneng banget jalan bareng Ian tadi kita main biliar seru-seruan bareng seru banget sempet beberapa game aku kalah sama Tania ternyata tuh dia nggak jago-jago banget terisi dia bilang nggak bisa main main biliar tapi ternyata pas main biliar jago banget yang aku senang dari dia dia bisa nyempetin waktu buat aku di tengah kesibukannya kerja pokoknya hari ini seru banget deh main biliar sama Tania Tania orangnya baik serius dan aku harap aku bisa dating-dating tim berikutnya mudah-mudahan aku bisa jalan bareng dia lagi aku harap juga aku bisa menjalani hubungannya dan mudah-mudahan kita bisa ke jenjang yang lebih serius kita kembali lagi pemirsa dan sekarang saatnya ada sebuah tantangan yang kami berikan kepada pria single ini Anda suka tantangan bro wanita juga suka tantangan apalagi wanita yang satu ini kita panggil ya wanita cantik dan seksi tunjukkan dan pesonamu juya cantik kan cantik sayangnya sudah tidak single ya sudah tidak single lagi kamu? sudah tidak single? sudah tidak single? oh iya maaf maaf iya bapak gak tau iya bapak ketinggalan nonton infotainment makanya pak saya kebanyakan nonton Friendster gak nyambung ya gak nyambung ya oke kita masuk ke-3 iya iya nanti akan membantu Miki menerima tantangan yang kita berikan betul kan Coki? betul tantangannya adalah brother dunia ini penuh dengan rayuan karena kalau anda tidak menggunakan jiwa seni anda untuk merayu seorang wanita maka anda dikatakan kurang keren kalau anda bisa menaklukkan wanita di samping anda saya jamin wanita manapun di RT dan RW setempat takluk di hadapan anda jadi ladies seperti tadi Coki katakan dia akan melakukan sebuah tantangan yang kami berikan disini dan selama dia melakukannya adalah haknya kalian untuk menentukan pilihan gak usah buru-buru ya pelan-pelan aja oke wih yang keren lagi dia akan merayu dengan 3 cerita dan 3 properti yang berbeda yaa semua sudah tersedia dan kita lihat sejauh mana kreativitas seorang Miki menaklukkan Yeyan Lydia kita berikan semangat untuk mereka ini dingin banget ya kamu merasa dingin nggak merasa dingin nggak enggak ah biasa aja oh biasa aja karena deket saya panas gitu bawaan dingin ya udah lama kita udah saling kenal di waktu SMA saya ingat banget waktu SMA kamu sering manjat di rumah aku kan maling apa saya manjat-manjat iya itu maling tapi karena situ dulu emang kamu tomboy sekarang kamu udah beda banget luah banget iya aku denger juga kamu sekarang katanya udah kerja ya iya berarti kamu sekarang udah mapan dong iya itu semua karena karena kamu oh iya aku ingin kasih kamu surprise apaan aku paling seneng loh cewek tinggal di sana kalau tidak sesuai baik apa tapi jangan ada tunggu ya enggak aku kasih kamu bunga bagus kan warnanya ungu lagi ini kan bunga mati oh bunga mati masa sih hari gini masih ngasih bunga mati gak main deh please enggak ada wangi-wanginya juga enggak jadi dilihat sambil lihat aku wangi kan enggak enggak ada satu lagi yang aku kasih sama kamu yang lebih bagus dari ini lebih bagus dari mana pasti kamu gak mau nolak apaan ini ah gak mau aku kan bukan cewek matre kenapa kamu gak suka kalau aku pilih cowok pasti aku pilih karena hatinya bukan karena hartanya oh tapi ini kalau dipakai ke kamu sangat bagus banget di jari-jari kamu ini pasti murah ya murah mahal murah sih tempatnya tapi isinya yang mahal enggak aku bukan cewek matre aku gak mau masa kamu gak suka juga sih enggak aku bukan cewek matre oh iya ada yang paling bener-bener pasti kamu gak bakal nolak pasti kamu mau apaan tuh eh setelah dulu kamu tau apa ini apa tuh saya juga gak tau deposito kamu ganteng banget ibu bener kamu ganteng banget aku yakin ya kamu tuh gak baik-baik banget kamu tuh baik banget aku yakin kalau kamu tuh sayang sama aku murah ini aku gak matre kok sayang beneran ya aku gak matre sama kamu ya ampun kamu tuh baik sekali ya ternyata kamu tuh pengersian aku paling tau apa keinginan wanita kocer belanjanya ada gak sayang itu udah banyak minta lagi ini kan deposito kocer belanjanya jadi yayen takluk dengan rayuan yang ketiga ceritanya di cerita ini adalah deposito lah yang bisa mencairkan hatimu yayen terimakasih tetap bersama kami sebentar sasa round yang ketiga apa sih yang membuat kamu semakin tertarik round demi round sampai terus bertahan banyak sih yang saya suka yang pertama mickey mickey itu kan kayak bonek kayak mickey mouse aku suka dan namanya ya kamu itu coba dong berdiri tegak jangan untuk minta oke iya aku suka itu yang kedua dan yang ketiga kamu tuh manis singkat padat jelas ya katy seandainya katy ada di posisinya yayen Lydia tadi waktu dirayu kira-kira perasaan kamu akan seperti apa kalau bisa dibungkiri sih ya kalau cewek dirayu pasti seneng cuman rayuan yang tulus itu yang cuman hati yang bisa rasa itu bagus loh itu quote of the day rayuan itu yang penting tulusnya mungkin bisa dicoba nanti ketika dia seandainya dia memilih anda nanti katy terima kasih selamat berlomba tapi iya sendiri tadi ketika beradu acting dengan mickey ini gimana kamu kasih penilaian dong mickey bagus karena dia sendiri juga mungkin sering melatih ya pacarnya banyak mungkin jadi kayaknya gak grogi gitu loh tapi dikasih waktunya dikit kalau dikasih waktunya panjang lama dia ngeranya jadi natural banget gitu ya eh ngomong-ngomong iya sekarang kesibukannya apa nih masih di Indosier juga ada program baru ya komeng-komeng oke sukses ya terima kasih sudah ada disini bantu kami bantu mickey sukses ya thank you bye bye terima kasih 7 lampu yang masih bertahan 2 di kiri 5 di kanan coba dikecilin jumlahnya jadi sisain 2 matikan 5 lampu dengan cepat kuk tudo klik si ini dari 7 lampu mickey akan memilih 5 lampu untuk dimatikan lampunya Umur berapa? Menuju Cathy. Halo. Maaf ya. Satu lampu sudah gugur. Halo, Desi. Maaf ya. Halo, Cathy. Catlin atau Ofla? Ofla ada di sebelah kanan. Dua lampu lagi. Ada Ofla, Indri, Salsa, dan Triana. Halo. Wah. Satu lampu lagi. Di sebelah sini ada Triana, ada Salsa, dan juga Ofla. Anda sudah datangin Triana tadi, sudah ngobrol sama dia. Maaf. Oh, oh. Dia kembali dan mematikan lampu Triana. Selesai bro. Ayo. Bagian paling gak enak, itu saya tahu ya. Ofla dan Salsa, ini pilihannya kamu ya. Ya. Silahkan berikan pertanyaanmu, Miki. Ini pertanyaan saya. Mungkin banyak semua perempuan yang tidak suka dengan cowok yang sibuk. Bagaimana penempat kalian bila menemukan cowok yang super-super sibuk? Kita mulai dengan Ofla terlebih dahulu. Silahkan Ofla. Kalau aku sih setuju-setuju aja, dan yang penting ya emang benar kamu sibuknya gitu. Aku suka cowok yang pekerja keras kok. Bagus. Bagus, ya Ofla. Salsa, silahkan. Bagaimana dengan kamu? Oke, hai Miki. Hai, Salsa. Aku suka seorang cowok kesibuk, yaitu untuk gimana nanti menata keluarganya kehidupan nanti kita. Disitu kan banyak pengeluaran duit kan? Dan kamu situ kerja keras, dan situ kita membanting tulang. Saya juga kerja, kamu juga kerja bersama-sama. Dua-duanya positif memandang cowok yang sibuk. Miki, tentukan pilihanmu sekarang, Ofla atau Salsa. Let's go. Max. Salsa. Salsa. Ramti, Ramti, Ramti! Salsa. Ramti, Ramti, Ramti. Ramti, Ramti, Ramti! Ramti, 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 Ramti. Shalsa adalah seorang foto model. Ofla, 21 tahun, Siapakah yang berhasil merebut hati Miki? Apakah omplah ataukah Salsa? Dan hasilnya aduk! Terima kasih telah menonton! 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 A nama saya Dedek Iskandar dari Jakarta Dedek Iskandar dari Jakarta tentukan pilihanmu sekarang wawawawawawaduh Tasya memilih untuk mundur Mbak mau main peruntungan anda masih ada dua pria single lagi kau coki ah yang ini lewat aja seperti itu hitung-hitungan kamu Tasya lucu sih yang langsung pipit, cuman ah terlalu kurus ah enggak, terlalu kurus ah, pengen yang agak seker-seker tinggi, seker-seker, gede-gede gitu iya udah, 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 udah Kathleen, kekurusan enggak sih menurut kamu pria seperti ini sampai ada orang yang enggak mau dia mengucapkan berulang-ulang terlalu kurus, terlalu kurus bagaimana dengan anda? enggak ah, biasa aja menurut aku dia rapi dan kayaknya tuh dewasa orangnya juga kalem kayaknya, enggak mau macem-macem, enggak neko-neko gitu loh mas Saki kelihatannya kalem iya enggak neko-neko orangnya kalem dan enggak neko-neko, benarkah demikian nanti kita akan buktikan bersama-sama semangat ya, kita masuk round yang kedua banyak yang bertanya-tanya, profesi dia apa, terus apa yang tersebutnya dibalik jaket ini yang mungkin lewat tangan ini menjadi jawabannya dan selamat tangan berlangsung, kalian boleh menentukan pilihan, silahkan waktu kecil, saya ingin menjadi seorang atlet mountain bike sekarang, saya menjadi seorang atlet panjat tebing nasional prestasi menjadi tolak ukur juara 1 panjat tebing tingkat daerah dan peringkat 4 nasional telah saya raih untuk melepas lelah, saya selalu menyempatkan diri untuk bermain musik tebing tertinggi sudah saya taklukan berikutnya, hati salah satu dari kalian itu baru namanya panjat tebing beneran, bukan kayak kamu tadi Yonita, pura-pura gue lu kali buang bodi cengkraman itu harus kuat memang ya pakai batul nitria? pakai batul iya betul nitria baru matiin lampu betul ya atlet panjat tebing aduh nitria ternyata eh ternyata dia adalah seorang atlet panjat tebing gak suka dengan atlet saat malam sebelumnya bukan gak suka kak Yonita punya pengalaman 4 tahun setengah pacaran sama atlet jadi kayaknya aku lagi fobia sama atlet untuk beberapa tahun ini deh fobia sama atlet memang kesan menurut kamu kalau pacaran sama atlet itu hasilnya akan seperti apa? ada sesuatu yang kayaknya mengganjal di hati gitu berkaitan dengan apa? ketidaksetiaan? berkaitan dengan kegiatan dia kegiatan dia cuman mungkin beda profesinya ya kalau sama yang sebelumnya beda profesinya sama maaf tadi namanya siapa? dede dede sama dede gitu jadi malam ini kayaknya untuk atlet maaf dulu ya tapi kayaknya kalau Ica gak masalah ya Ica masih terus membuka hati sama dengan rawat yang kedua lewat tayangan tadi hal positif apa yang kamu lihat dari dede Ica? sebenarnya dia bukan orang yang lemes juga kali ya tadi kegiatannya memang awal mungkin lemes cuman ngeliat dari kegiatannya dia wall climbing gitu ya kayaknya gak juga sih gak lemes juga semangat gitu ya penuh antusiasi ya oke Ica terima kasih Coki ini lagi-lagi kita menemukan seorang peserta ya wanita yang memang masih terikat dengan masa lalu ya tapi kita hargai ini Tria cepatlah pulih daripada apa yang menyakitkanmu di masa lalu KP ini kan beda profesi ya yang ini panjat tebing mungkin mantan kamu atlet panjat pinang mungkin ya ya lupakan dia lupakan dia tinggalkan dia di belakang yes dan kita masuk rawnya ke 3 ngomong-ngomong Cie kamu ini kan atlet panjat tebing rekor terbaik yang pernah kamu lakukan itu dari bawah sampai ke atas itu berapa waktunya? sebelum anda jawab itu apakah karir anda dari dulu dari anda masih lebih muda daripada sekarang memang anda sudah memulainya dengan karir panjat tebing atau ada bagian lain dari olahraga yang anda takuni? ya saya masuk panjat tebing itu tahun 2009 itu di kampus sebelumnya saya itu atlet volley bola volley oke iya atlet bola volley masuk kampus baru ikut panjat tebing sejak kapan ada ya? 2009 dari kamu ini kan memang atlet panjat tebing itu ya pertanyaan saya tadi adalah rekor kamu terbaik yang pernah kamu dapatkan itu dari bawah sampai ke puncak itu dalam waktu berapa? rekor saya 15 meter tinggi ya 15 meter itu 6,09 detik menit kali maksudnya? menit detik menit lah mas gimana sih? berapa meter tadi? 6,09 detik berapa meter? 15 mungkin dong mas 15 meter 6 detik baik kami menantang anda di ronde ketiga ini mampukah dia memecahkan rekornya sendiri? tentunya dengan prestasi yang lebih baik kali ini oke dalam sebuah tayangan sudah kami lakukan dan kami sudah menantang dia kita lihat apakah dia mampu menakukan rekor yang pernah dia buat sebelumnya dan ladies simak tayangan ini baik-baik lewat tayangan ini saya yakin bisa merubah penilaian anda menjadi lebih positif putan hari ini saya di tantang test news untuk menaklukan kebis tinggi 15 meter dalam waktu 5 detik rekor saya sebelumnya 6 detik apakah saya bisa? wah ternyata susah juga menaklukan tebing ini dalam waktu 5 detik 5 detik 15 meter seperti yang anda lakukan barusan 5 detik oke mantap 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 indri sebagai wanita yang ramah tamah gemah ripah dan berhibur silahkan disapa dulu dan komentar anda halo dede ya ya suka sih dengan kegiatan kamu sehari-hari olahragawan atlet itu tapi aku boleh tanya kamu selain olahragawan ada lagi gak kegiatan kamu sehari-hari kesibukan kamu sehari-hari karena tadi di Viti hanya olahragawan aja ya yang di shoot ya ada lagi? kesibukan saya itu selain jadi atlet kuliah sama main musik oh kuliah sama main musik iya coba Ichi alasan kamu kenapa Ichi mundur Ichi sama Ichi kayak Andecha sama Andechi tadi kan udah ngasih kesempatan tuh terus di ronde ketiga ini kayaknya cuman kegiatan cuman apa panjat tebing kok cuman kan dia atlet bu iya kok hanya dan cuman anda mengecilkan profesi seseorang lho cuman lebih sukanya dengan pria yang kerjanya di orang kantoran gitu ya kan yaudah gak apa-apa fokus aja yang disini masih menyalakan lampu ada 7 lampu 7 lampu selamat matikan 5 lampu lakukan dengan cepat dan 2 diantaranya akan siap diberikan pertanyaan oleh kamu lakukan sekarang didik silahkan ngobrol bincang santai sedikit dengan Desi Indri tampaknya dia sudah cukup mengenal tadi Indri sempat saya wawancara juga Ofla juga kita sudah mendapatkan jawabannya tentang alasan dia bertahan untuk Dede tapi Dede tidak mempertahankannya Treyana ya ayah gak dimatin aduh aduh satu lagi ya bro waduh Indri Indri dua kali dimatin lampunya hari ini gak apa-apa Indri ya yuk balik lagi ini yang cocok ini soundtrack untuk babak ini adalah lagu malam birunya Sandi Sondoro kenapa begitu? karena mereka berdua berbaju biru kita juga berbaju biru ya oke Desi dan Nita siapkan diri kalian berikan jawaban terbaik dan pertanyaannya adalah untuk Desi sama Nita dalam pertandingan pastikan ada yang namanya kalah sama menang nah ketika saya kalah saya pernah ngerasain yang namanya down gitu gak ada motivasi sama sekali hal apa yang kalian lakukan untuk memotivasi saya Nita duluan jawaban anda silahkan Nita mungkin dengan mendukung dia terus ya supaya tetap maju terus pantang mundur dah Kak Coki Desi bagaimana dengan kamu? yang pastinya saya akan memberikan support karena dibalik kesuksesannya dia ada support saya ada support saya yang lebih mendukung kamu dan saya akan memberikan apa yang kamu suka apa yang kamu suka saya akan memberikan itu supaya kamu lebih semangat lagi untuk berolahraganya untuk semangatnya keputusan sempurna di tangan kamu pemilik toko sepatu sekarang dia bergerak menuju Nita 22 tahun seorang pemilik toko sepatu cepat sekali dia lakukan dia tahu yang dia mau oh kasihku ini-ini laguku hanya untuk dirimu tanda cinta Tamanca Desi dan Dede lucu nih Desi dan Dede ini kalau ada di resepsi ini enak nih memahat esnya gampang Dede panggilannya Dede kan Desi Dede Dede cocok ya selamat buat kalian berdua ngobrol-ngobrol lagi ya bye-bye saya senang banget dengan jawaban Desi tadi karena dia mau terus men-support saya dan itu penting banget buat saya untuk mencapai prestasi yang maksimal ya dengan tadi Dede bisa memecahkan rekornya itu udah membuat saya kagum dan saya akan saya janji saya akan memberikan dia semangat lagi untuk lebih baik lagi ke depannya kejutan akan terjadi pada saat penampilan pria single yang ketiga sebentar lagi biarpun malam sudah larut tapi cintaku ke kamu gak akan pernah surut nah pemirsa setelah kita menyaksikan dua pasangan yang bertemu di atas panggung ini kita juga ingin dan berharap pria single yang tersisa dua pria single lagi pun bisa merasakan kebahagiaan yang sama mari kita lanjutkan nyala ada pendatang baru disini namanya adalah Melly halo Melly apa kabar Melly rambutnya tergerai indah ya Melly ini profesinya apa? saya sekretaris di perusahaan Wira Swasta sekretaris di perusahaan Swasta dan ada seorang pria single yang membawa kabar sukacita tentang cinta dari negeri yang terkenal salah satu negara yang paling romantis di dunia pria single tunjukkan dirimu halo 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 we got a town in LA ghetto she got a ass on her pillow girls take that A cello 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 hello 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 we got a town in LA ghetto she got a ass on her pillow girls take that A cello hi hi good evening good evening how are you? fine you come on Zava fine thanks come come over here oh you look great thanks for coming and please introduce yourself hi ladies my name is Benjamin and I come from France Benjamin dari Perancis tentukan pilihanmu sekarang aduh 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 gak nyangka juga kita nih banyak yang nolak bule biasanya bule paling dipertahankan tuh sekarang pria lokal berjaya dari Perancis coy oh aduh je m'appelle Choky Sitohang je m'appelle Bala Benjamin Tita Tita yang kayak gini masa gak mau dikasih kesempatan dulu sih Tita i'll translate i'll translate dia tinggal stay di Indonesia ya kan iya selena kalo masalah bahasa ada kamus ya kan gak perlu khawatir tapi kemana-mana mas mesti nenteng kamus kaya rata di belajar dong emang kenapa? aku mah cinta produk Indonesia aja tuh iya cinta adalah produk dalam negeri ya Dede dong Dede coba diliat Dede ya kalau Dede mau kasih kesempatan dulu aja ya Dek maksudnya bikin sia-sia kan bener bener ya merubah keturunan kak Yunita merubah keturunan memperbaiki keturunan mungkin maksud kamu ya iya memperbaiki keturunan co sebelumnya kamu pernah ada hubungan dengan pria berkewarga negara asing gak? gak pernah alhamdulillah ya kak Yunita makanya mau dicobain mau dicobain sama yang ini ya eh kamu mau ngobrol gak? iya Ben ajak jalan-jalan ke Paris ya ah ah oh dia kamu benar-jalan dari Paris? tidak Bordeaux dari Bordeaux Bordeaux dia datang dari Bordeaux jadi kita kembali ke permainan dan ini ini kembali kedua kembali kedua oke jadi Ben semua yang kamu harus lakukan kamu harus lakukan kamu harus lakukan pindah hidup dan kamu harus beritahu semua perempuan tentang karir kamu dan tentang kerja kamu dan aktivitas kamu di Indonesia oke Ben akan menceritakan secara lengkap mengenai kehidupannya di Indonesia mulai dari awal karir sampai dengan sekarang dia ada di satu posisi tertentu selama dia bercerita ladies kami kembalikan pilihan kepada anda boleh matikan lampu atau bertahan untuk Ben bahkan sampai ronde ketiga inilah ronde yang kedua dimulai dari sekarang you are a marketing manager in one of the food company in Indonesia marketing manager sudah cukup ladies? yes Ica dari sana silahkan ngobrol dulu sama Ben nanti ditranslasikan sama Yuwanita juga kenapa Ica mundur? enggak terlalu senang sama orang Perancis because lots of my friends say that men from French kind of playboy do you want to say something about that? she should check first so harus dicek dulu kebenarannya seperti apa kan gak semua cowok sama kayak gitu Ica nah ketahuan Nadine kali ini kita tidak bisa mengenai kemapanan tapi bisa tentang ketampanan betul? betul sekali jadi bawa kondangan gak memaluin satu satu itu satu itu satu kamu mau bawa kemana sih? kondangannya kondangan mana? kamer ini bule-bule sama gue juga sama wakimu sama bule iya jadi bertahan sampai saat ini karena satu cetar mukanya janteng ya gak mau malu ini kenal ke keluarga ke temen-temen kondangan itu sebenernya sih profesi model kurang suka tapi yaudah gak berpaksa marketing manager iya kan tadi ada model gitu dulunya oke sejauh ini round kedua masih banyak lampu yang terus dinyalakan dan kita menyimpan satu round terbaik setelah yang satu ini kami segera kembali apaan? malam ini aku kebelet banget kebelet apaan sih? aku pengen dapet pasangan malam ini widi sama anda banyak dong beberapa tahun kami undang kembali pria single yang ketiga Benjamin ya ya welcome back hmm you look different something about the ball come bro first of all your name is so popular Ben you should be thankful to Michael Jackson you know that song Ben donta dadi dadi din 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 okay what is this man? a fake rugby ball a fake rugby ball ini ball rugby yang palsu so you are going to do a rugby thing right? ya what are you going to do now? i am going to let introduce like really easy moves of rugby to make this girl discover a bit this sport which is really not famous in Indonesia ah Ladies, Ben akan menunjukkan kepada Anda cara bermain rugby, sebuah olahraga yang kurang populer di Indonesia, tapi mungkin Anda pernah menonton, karena olahraga ini berasal dari Inggris, ada yang versi Australian, ada yang versi juga American Football, dia akan menunjukkan caranya. Oke, jadi berapa banyak basic yang Anda akan mengajari kami? Cuma dua. Anda butuh partner? Dua partner. Dua partner, oke. Anda akan memberikan? Ini adalah pemain rugby dari RT05. Gue kenali mukanya nih, gue kayak kenali. Iya, 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 saya kenal ini. Ini atlet kayak asyik dansa. Just beware of them, oke. Iya, iya. They sometimes bite. Oke. Sudah siap, brother? Ladies, ini penampilan dia di ronde yang ketiga, ronde yang terakhir, dia menunjukkan teknik bermain rugby. Anda suka? Tolong bertahan buat Ben. Berikan tepuk tangan. Benjimis. 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 So, first. So, first, I'm going to teach you how to kick the ball in the same way. You cannot kick this ball at the other sport. You have to use your right hand, your right hand down on the ball, like this, to be able to make it to rotation. The other one is to target someone who wants kick the ball. For example, this guy. This way. And if you are left hand, the left hand is below the ball, and you're the one to target. Great. Now, I'm going to teach you the basics of the club. When you want to fight for the ball, you have your enemies here. So, that's just only the basics, right? There are so many techniques, but there's only the basics. Are you a pro player of rugby, no? No, not pro. It's just your hobby. It's just a hobby. Is it popular in French? Really popular. As much as football. As much as football. Wow. I just heard it from you. Indri tiba-tiba dia berubah pikiran, melihat Ben mengajarkan dua teknik untuk melakukan rugby. Kenapa, Indri? Silahkan, mau ngobrol langsung sama Ben. Baik, enjutek, 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 enggak? Hai, Ben. Hai, Indri. Oke, Ben. Actually, I do. I really like you. What? But, you so nice. But, if my light just turn on, ya? Maybe, maybe you will turn off my light. See? I'm going to see you. Tapi ya sudah lah, Indri. Ah, kamu sayang. Malah, kamu biasanya percaya dirinya itu besar ya. Coba dong ke Petra, ya? Petra jelas, dia punya jarak yang paling dekat dengan Ben. Ya, memandang dia begitu luasa, tidak ada hambatan apapun, ya? Apa yang buat kamu begitu tertarik dengan dia? Ini adalah round yang ketiga. Silahkan. Hai, Ben. Dari awal sudah suka sama Ben. Dari awal, ya? Yang paling membuat kamu suka sampai dengan round terakhir apa? Dia orang Perancis. Orang Perancis kebanyakan romantis. Ya. Dan Perancis itu adalah kota negara, atau negara impian. Perancis adalah negara impian yang ingin kamu datangi, ya? Apa yang paling ingin kamu kunjungi di sana? Mungkin ada lembaga-lembaga tertentu. Menara Evil, ya? Evil Tower, ya? Oke, terima kasih, Petra. Sudah bertahan sejauh ini. Kita lihat keberuntungan siapa yang paling besar malam hari ini, Cok. Disa, sekarang waktunya kamu angkat bicara. Come on, Disa. Speak up your mind. Ben, I really love you. I like you. Kenapa, kenapa Anda begitu menyukai dia sampai segitunya? Karena dia juga di marketing, sama kayak saya. Satu bidang, karena emang aku cari yang nggak gitu. Oke, Disa. Oleh sebab itu, selain segala kelebihan dia, pekerjaannya juga menentukan. Terima kasih. So, Ben, congratulations. Congratulations for you, because you just passed the third round. Oh, yeah. And we have 17 lights on. Benar, ya? 17 lampu masih menyala, ya? So, all you have to do, you have to turn off. How many lights, Cok? 15 lights. 15, ya? You have to turn off. 15 lights. Let me hold this for you. And make it quick, brother. Please. 15 lights to be turned off. Now. Langsung menuju ke podium paling ujung, adalah Nitria. Bagaimana keberuntungannya malam hari ini? Oh, senanglah dulu boleh nggak? Oh, you are so gorgeous. Baru dipuji. Udah dimatikan lampunya. Sama-sama orang marketing. Bisa nyari orang marketing, Tapi tidak untuk Ben. Tuhan. Itu making quick, I'm sorry. Aduh. I, I have so many lights to talk. Ini setiap ada podium yang dilewatin, pasti dimatikan lampunya. Belum ada yang dipertahankan. Bede. Baru Bede. Hai. Halo. Triana. Mona aman sementara ini. Hai. Hai. Sukses, ya? Hai. Aduh. 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 Dia bisa juga ngomong aduh ya. Lucu nih, denger bule ngomong aduh. Baik, teman. Tasya. Aduh. Bener, Tasya, maaf. Aduh. Enam lampu lagi. Ha. Bravo. Hi. Bener, Bener. How are you? Lima lampu. Halo. How are you? Another five lights, Brader Ben. Hai. Bagaimana dengan Petra? Bagaimana ya? Tiga lagi, silahkan. Tiga di sisi dan tiga di sisi. Meli. Maaf, Mel. Tidak ada dua. 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 Dua lagi. Apa ya? Tiga? Viola, Mona, Triana, Dede. Tidak ada dua. Tidak ada dua. Tidak ada, Mona. Tidak ada. Triana, Dede. Ini kompetisi berat ini Oke dede, Triana, persiapkan diri kalian And now, this is your time Just deliver your question for them, please So, could you tell me in French Choose me, please Which is, choisi moi, s'il te plaît Would you please repeat the words? Choose me, s'il te plaît Choose me, s'il te plaît With the best accent you can Tolong disebutkan, nanti dia akan mengulangi lagi Saya akan minta dia untuk mengulangi lagi Kemudian anda akan bergantian untuk menyebutkan ulang Apa yang dia ucapkan Dengan aksen terbaik anda Dede, saya kembali dengan anda Dede, sudah siap? Dengarin dia, dengerin dia, dengerin dia Ya Please Choose Slowly Moi S'il te plaît Sosis apa? Sini-sini, kalau agak susah sini Dede, sini, ke depan aja Dede, ini apa-apa Ah, mampu enge-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege Gita-me-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege-nege- Pertama, tolonglah. Choisi. 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 Oke. Oke. Ini saat Anda. Kami membuat keputusan terbaik Anda. Ben! Triana atau Dede! Aku perlukan pertolongan Anda. Gede. Oh, Gede. Gede? Gede. 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 Gede, 21 tahun. Gede. 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 Nah, a pretty fast decision. Ah, gemes tuh. Mungkin ini sudah kita duga sebelumnya karena tadi, dia merasa nyaman dengan aksennya teriang. Come. One more time. Choisi, moi, s'il te plai. Choisi, moi, s'il te plai. Oh, hi. She's the best accent, right? Yes. Okay, selamat untuk a correlation for both of you. Demanjo, Ben & Triana. Goodbye. Oh my god, Indonesian girls are so nice. It was so difficult to make a choice tonight. They were all nice, all asking for me. It was so, so hard to make a choice. But finally, I chose Triana because, yeah, she was the more beautiful one and she answered good to my question with a good French accent. J'aime Triana. Menurut aku cowok bule itu putih ya, ganteng, tinggi. Biasa identik dengan itu. Terus, aku suka banget sama dia. Dari, apa, hobinya dia tadi yang main rahbi itu, ya ampun. Menurut aku dia tuh cowok banget gitu. Kan di Indonesia jarang, cowok yang olahraganya kayak gitu. Dan aku dapet diri itu dari dia. Makanya aku berharap aku bisa panjang sama dia. Kita lanjutkan permainan satu pria single lagi. Jaga semangat anda. Nyala! Masih semangat! Iya dong, pria single yang terakhir loh ini ladies. Menantang baru kami ada Tia. Selamat malam, Tia. Tia tuh rambutnya pendek atau panjang ya? Pendek. Oh pendek. Pria yang baik dan perhatian penuh. Saya harap anda benar-benar mencari seorang lelaki. Bukannya kamera CCTV. Tapi dengan skenario yang lebih spesifik. Kulit sawo mateng dan lain sebagainya. Kita buktikan apakah benar ini pria yang dimaksud. Tunjukkan dirimu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo selamat malam Wah masih pakai jaket kulit Gagak sekali Mas silahkan mas perkenalan diri Halo selamat malam Ladies semuanya Perkenalkan nama saya Rizal Dari Jakarta Perkenalkan ladies Rizal dari Jakarta Tentukan pilihanmu sekarang 6 ya Saya dengar 6 lampu mati Benar seperti yang tadi kami hitung Dan yang mundur teratur adalah Salah satunya May Nah May Setelah tadi mengalami penolakan Eh kamu tadi ditolak sama Ben Ah gue matiin sendiri kok Bagi dia Mematikan lampu adalah kehormatan Betul? Daripada dimatiin lebih baik mematikan begitu? Ya maybe Wah kejam sekali Ada apa dengan Rizal? Maaf ya matiin lampunya ya It's okay Karena gimana ya? Ya ini May Lee itu May Kayaknya bukan lauknya saya deh Bukan apa? Lauk Sayur lauk gitu deh Lauk Oh lauk Lu pasti May berasal lagi di restoran Maksudnya apa kata-kata lauk itu lho Mbak May? Ya bukan kesukaan saya kayaknya Bukan tipe gue Oh Istilah lembut ya kan Saya mau nanya sama Tia deh Penatang baru Biar kebahagiaan ngobrol juga Tia Ini adalah rang pertama Namanya Rizal Kesan pertama kamu melihat Rizal bagaimana Tia? Physically sih tipe aku ya Ya Tapi ya mau lihat deh Mau lihat dulu dia kayak gimana Apa yang kamu tunggu dari dia apa Tia? Kesehariannya Kebiasaannya dan mungkin pekerjaannya kali ya Oke Kesehariannya Kebiasaannya dan pekerjaannya Setelah ini kami akan jawab kebutuhan wanita single yang masih menyalakan lambung Anda jangan kemana-mana ya Kami segera kembali Anggap boleh tua Tapi kalau jalannya sama aku Mudah terus Kita masuk raun yang kedua Mau ngapain ya raun kedua Kita kasih tayangan aja gimana Tayangan ini udah lah udah tau semua peraturannya Pokoknya tayangannya bisa berisi kebiasaannya Aktivitasnya, hobinya Apapun Tentang Rizal Dalam tayangan berikut ini Saya adalah seorang wira swasta Saat ini saya menjalankan bisnis keluarga Yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa Biasa ini telah berjalan 5 tahun Perusahaan didirikan oleh ayah saya Dan sekarang saya membantu ayah Untuk bantuan kembali Menurut saya Pekerjaan yang saya jalani saat ini Sikup menyenangkan buat saya Karena saya dapat bertemu dengan banyak orang Dengan karakter yang berbeda-beda Menjadi pengusaha buat saya adalah tantangan yang berat Karena kita harus memiliki kemampuan Untuk menganalisa pasar dan risiko Dan seberapa besarpun risiko itu Saya akan coba untuk mendapatkan salah satu di antara kalian Di Tech New York Indonesia Oh, risal Anda termasuk orang yang penuh perhitungan juga ya Meminimalisir risiko-risiko yang bisa membuat kita lama tergeletak Termasuk ketika Anda memutuskan untuk ikutan Take Me Out Indonesia Pasti penuh pertimbangan Of course, yes Karena menurut saya Mencari pasangan itu gak sekedar canya Antara laki-laki dan perempuan aja Tapi kita harus tahu lebih dalamnya juga Terus background dan segala macam Inilah kesempatan Anda Yuwanita, silakan Ca, Ca juga masih bertahan, Ca Dari kejauhan Seperti ini yang melihat, yang terlihat Rizal ini sosok yang seperti apa di mata kamu, Ca? Aku sih gak terlalu suka cowok yang Maksudnya terlalu ganteng gitu dilihatnya Yang penting dia manis dan gak ngebosenin Berarti dia manis dan tidak membosankan gitu Maksud kamu ya Kurang lebih lah Kurang lebih begitu Terus? Terus dari itu aku juga tertarik sama Maksudnya dari kerjaannya juga Maksudnya juga merintis usaha gitu kan Siapa tahu aja cocok sama aku Siapa tahu cocok sama Ca Ca Terima kasih ya Ca Cok ada yang mau ditanyakan yang memuatikan lampu Aku yakin banget Dia nih kayaknya cocok buat kamu Cocok dong Karena? Hitam, manis Alangkah indahnya mahluk ciptaan Tuhan Seria Oke lagu Terus? Pekerja keras kayaknya Aku suka Pekerja keras ya Semakin seru pemirsa Semakin seru Mari kita lanjutkan perkenalan di ronde yang terakhir Yaitu ronde ke Tiga Rizal boleh maju sedikit Rizal selamat ya Anda sudah masuk ke ronde yang ini Dan saya tetap punya keyakinan di hati saya Bahwa Anda akan bersama dengan seseorang disitu Masalahnya adalah Apakah Anda juga punya ikatan yang kuat dengan seseorang itu Ronde ketiga akan menyisakan sebuah penampilan dari Rizal Apa yang mau Anda tampilkan? Boxing 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 Tapi sebelum dia menunjukkan aksinya Ada sebuah tayangan Ini menceritakan tentang kecintaannya dia terhadap sebuah klub sepak bola ternama di dunia ya Dan ladies yang perlu diperhatikan adalah Ini tidak termasuk dalam penilaian ya Dia hanya ingin sharing aja seputar kecintaannya dia Seperti apa sih? Coba kita lihat Coba kita lihat ya Saya sangat mencintai olahraga sepak bola Saya aktif sebagai anggota dari penggemar klub sepak bola asal Inggris Manchester United Yaitu United Army Di komoditas kita Kita selalu berkumpul bersama Menyaksikan tim favorit kita bermain Buat saya Kalah atau menang dalam sebuah pertandingan adalah hal yang biasa Yang terpenting adalah persaudaran yang terjalin dalam komunitas Anda sudah pernah ke Old Trafford belum? Oh kebetulan belum Lagi nunggu pasangannya mungkin ya Oh Anda harus ke Old Trafford Harus Sudah pernah Coki? Sudah Sudah pernah Bagus, indah Dan kalau Anda memang fansnya The Red Devil Akan berasa satu soul dengan yang lain disitu Belum ada kesempatan mungkin One day One day Oke lanjut tadi Coki Nanti baju langsung Atau begini aja boxing Buka jaket aja Buka jaket aja Lanjutkan brother Langsung Oke Ladies perhatikan baik-baik Ini baru ronde penentuan ya Jadi Ternyata pria singa di sebuah Kanesan ini punya hobi Thai boxing Boxing aja Boxing Oke Tinju ya Jadi tentunya gak oke seorang diri harus ada lawannya dong Ayo Saya akan undang Lawannya Tunjukkan dirimu Lawannya Tunjukkan dirimu Oke Silahkan Siapa? Adit Adit Coki akan berperang sebagai ring announcer kita Saya akan berperang sebagai Round girl Round satu From the red corner Dengan berat badan 78 kg Sebelum mandi Dan seselah mandi 70 kg saja 8 kg 8 kg daki Aditya Aditya namanya Atau Adit Aditya betul Dan dari Sasanado Mancol Jakarta Inilah penantangnya di sudut biru Kita berikan tepuk tangan untuk Ri Udah ya Risa Dan kita mulai dari sekarang Dan kita mulai dari sekarang Wah Gawat Ini namanya pukulan-pukulan yang menghasilkan orang-orang yang bertahan Untuk Risa Gak ada yang matikan lapu penonton Gawat ini namanya Catlin Ini dia Cat Hari ini adalah kesekian kalinya kamu bertahan sampai ronda terakhir Tetap semangat Selamat dong Tidak boleh pudar Mau disampaikan apa sama Risa Silahkan Iya Dia tuh Aduh manis banget sih Coba senyumnya deh Senyum Zah Senyum Zah Kasih Zah Dan yang pasti Aku bakal tenang aja gitu Kalo jangan sama dia Biar pemalem-malem Di pinggir jalan Juga kayaknya aman aja Baik Terima kasih Catlin Terima kasih Nita Yang disebelah sana dong Disini saya mau bertanya sama Yunita Yunita Saya belum ngobrol hari sama kamu ya Ini adalah round yang terakhir Terima kasih Sudah bertahan sampai dengan yang round yang terakhir Alasan kamu kenapa? Aku suka aja sama dia Dia orangnya lucu Udah gitu Kayaknya kuat banget gitu Bisa ngelindungin aku deh Kalo misalkan Lagi ada punya yang Susah atau kayak gimana Dia bisa yang nolongin Pokoknya dia cucu banget Jadi pria yang bisa melindungi kamu Dimana kok sama Brana Tuh Pilih Semua yang menunjukkan tangannya Pilih aku Gitu ya Baik Adit Terima kasih sudah bantu hari ini bro Sukses selalu ya Sepersembuh buat tangannya bro ya Bukan sakit Kenapa diperban begitu? Oh udah gapapa Hati-hati bro Terima kasih Thank you ya Berapa nih? 13 lampu Lucky number 13 ya 13 lampu berarti dia harus mematikan 11 lampu Lakukan dengan cepat ya Oke Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Risa Eksekusi 11 lampu dengan cepat Kemudian kita masuk ke Ronde Pertanyaan Suka Mute Suka Gimana dengan each Gimana dengan each Gimana dengan each Gimana dengan each Asyya Gimana berapa? Gimana berapa? Nampilnya berapa? Hehehe Ada Dina dan Indri Jangan sampai yang kanan merah semua ini Bagaimana dengan Indri, dipertahankan atau tidak? Aduh Indri, untuk ketiga kalinya malam hari ini Waduh, kita restatu Silahkan Riza kembali bersama kami disini Ichi dan Riza, pertanyaan terakhir dari Riza untuk Anda berdua Oke, untuk Ichi dan Riza, aku ada pertanyaan bahwa Kalian pernah dengar bahwa statement yang matahal bahwa Umur itu sangat mempengaruhi seorang untuk dewasa atau childishnya ya Apalagi dalam suatu hubungan Menurut Ichi dan Riza itu bagaimana? Benar nggak kalau umur itu sangat pengaruhi dalam suatu hubungan? Riza terlebih dahulu silahkan Riza Kalau saya mengenai statement itu saya kurang setuju sih Karena kadang kalau umurnya lebih kecil Dia juga bisa lebih dewasa Nggak, nggak mesti orang yang lebih dewasa Umurnya lebih dewasa, pemikiran juga dewasa Ichi Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa penjelasannya ya, silahkan Umur mempengaruhi seseorang dewasa atau enggaknya ya? Tujuh atau tidak? Menurut Ichi sih iya Umur itu mempengaruhi Kalau misalnya umurnya masih kecil ya Umurnya masih belum termasuk dewasa ya berarti dia belum bisa dewasa Pikirannya masih kecil, masih cetek Kayak gitu pokoknya Kayak kolam ya, cetek Kayak kolam anak-anak kecil ya Ini dua jawaban yang berbeda Tapi kan itu opini orang kan bro? Ada juga yang pro, ada yang kontra Sekarang kami kembalikan ke hati brother Rizal Silahkan tentukanlah kamu dan matikan satu lampu Jemput yang lampunya masih menyala Bawa kemari Ichi dan Disa sudah menyelesaikan tugas mereka Memberikan jawaban terbaik Untuk menarik hati Rizal Ichi berusia 21 tahun Disa berusia 24 tahun Seperti ada satu penolakan gitu Kalau mau matikan lampu ichi kok susah gitu ya Tadi lihat ekspresinya Rizal Disa berusia 24 tahun Dia adalah seorang Karyawan bang Pertanyaan yang cukup serius disana barusan Selamat untuk Disa Penggemar Manchester United Karena biasanya lebih baik Soalnya seperti mereka adyan yang bilang Ituknya langgan laku Selamat datang Tidak banyak Zika ikan 쓸 bekeng Selamat laku Tidak! Tidak, itu jangan laku Tidak, itu jangan laku Tidak, itu jangan laku Tidak, itu jangan laku Pertanyaan yang cukup menggelitik telinga saya dan juga coki ya Jadi tadi bener gak nih, koreksi kalau saya salah ya Saya terdengar tadi kamu bertanya sama Disa Kamu serius gak sama saya? Bener gak? No, kalau tidak Bukan sama saya tapi ikut acara Tech BOT Oh oke, terus abisnya jawabannya adalah Serius Selamat Disa, selamat juga untuk Disa Saya tahu mereka mau kemana sekarang Mereka mau nobar Menyesuaikan itu, silahkan Selamat kepada kalian berapa Wow, deg-degan banget pas baru naik panggung Masuk panggung Tech Mio terus dihadapin sama 30 wanita-wanita cantik Dan akhirnya Tadi terakhir dikasih pilihan Harus milih Ichi atau Disa Ichi cantik juga Disa juga cantik Tapi Dengan tadi yang sudah saya kasih pertanyaan Untuk Disa dan Ichi Saya lebih tertarik dengan komentarnya Disa Dia lebih wise jawabannya Dan juga jelas-jelas dia suka Mio Ya, saya suka Rizal karena Rizal suka dengan Mio Dan saya juga suka Jadi kita bisa nonton bareng Itu satu Yang kedua Yang kedua Yang kedua Rizal bisa kickboxing Dia juga bisa melindungi saya dan saya merasa terlindungi Yes, kesuksesan menjadi milik KW semua malam hari ini Empat pasangan dipertemukan kembali di atas panggung Tech Miat Indonesia Yang pertama adalah Rifki dan Sasa Dede dan Desi 2D Ben dan Triana Dan Rizal bersama dengan Disa Kami setelah membuka kesempatan untuk Anda Yang ingin mendaftarkan diri Langsung saja kunjungi website kami di www.takemeoutindonesia.com Follow Twitter kami dan jadilah teman di Facebook kami Dengan ID at TakeMeOutID Anda juga bisa cek kami di Youtube dengan ID yang sama At TakeMeOutID Saya Coki Sitohang Yonita Kristiani, selamat malam Goodbye I give you my love 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 I give you my love